Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina Allah bilang, ya ibadih hambaku, gitu, lembutnya panggilan Allah kepada kita Allah gak panggil, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina enggak, Allah bilang, kul ya ibadih alladzina asrafu ala amufusihim bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya lembut sekali bahasa Allah udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat, kecuali Allah kemudian cuma satu malaikat yang mencatat Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita gak mau ngasih tau kepada yang lain tapi begitu kita tobat, Allah langsung mengatakan wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertobat giliran kita beramah soleh, Allah umumkan giliran kita buat dosa, Allah diam aja malaikat mau catat, wahai malaikat tunggu dulu ya besok dia mau bertobat mungkin dan Allah gak akan panggil, eh malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa enggak, ditutup ya aib kita besok ditunggu sehari oh, malaikat, ya Allah ini udah besok nih ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat udah malam, ya Allah dia udah tidur mungkin ntar lagi dia bangun, gak bangun juga 24 jam Allah nunggu kita gak boleh catat dulu kata Allah, malaikat jangan catat dulu kenapa ya Allah, siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku tunggu sama waktu begitu kita sakit menjelang kematian kita baru Allah ternyata ngeliat kita kayaknya nih udah ada perubahan tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal ya Allah, saya banyak dosa itu kan hambaku ini bertobat eh sini, sini, sini hambaku langsung diselamati, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat kata Allah, lihat wahai malaikat hambaku ini bertobat jangan catat keburukan dia wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat Allah umumkan kalau Allah mendekat kita dengan kasih sayangnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita la ubali kata Allah wahai hamba-hambaku jika kalian datang kepada aku meminta ampun padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi akan aku ampunkan dosa kalian semuanya wa la ubali dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu selamat menikmati